4, 3, 2, 1 17 tahun tak terasa waktu begitu cepat berlalu Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan Dan masa depan penuh dengan harapan Dan harapanku, harapan kami semua tentunya Agar tahun-tahun ke depan menjadi hal yang semakin nyata Transmedia selamat ulang tahun Dan semoga di tahun-tahun ke depan kita bisa berjuang bersama Untuk lebih maju lagi, semakin menghibur, semakin inspiratif Dan menjadi nomor satu Selamat ulang tahun ke-17 Transmedia, Transmedia untuk Indonesia Happy birthday, happy birthday, happy birthday Oke karena ini adalah ulang tahun ke-17 Transmedia Ini adalah juga ulang tahun buat kita semua Kita semua akan make a wish dan sama-sama akan tiup lilin ya Kita make a wish, semoga kita tayangan-tayangan Transmedia Juga tentunya Ruby No Secret semakin inspiratif, semakin menghibur Semakin bermanfaat untuk banyak orang dan selalu menjadi nomor satu Tapi kamu tau gak sih ada gosip apa gitu tentang Dini di masa lalu Tau karena dia apa adanya ya, dia approach aku kayak temen ya Jadinya emang semua orang punya masa lalu Emang semua orang punya masa lalu Dunia percintaannya Dini Sumargo gimana? Menurut saya tidak awet Jadinya emang semua orang punya masa lalu Terima kasih untuk ucapan ulang tahun untuk kepadaku yang ke-17 ya Oh bukan Transmedia yang ulang tahun Tapi seperti biasanya Rumpi hadir untuk menemani Anda di Rumpi No Secret Park Baiklah sebelum kita mulai wawancara dengan bintang tamu kita Dan juga salah satu artis yang akan menyemarakan Hood Transmedia pada tanggal 14, 15, dan 16 ya Pesta 3 hari 3 malam luar biasa Tadi jangan lupa bisa datang nanti di Sunburst ya Sunburst di Di BSD Trans City BSD Oke ya Nanti kita sama-sama happy-happy disana ya Nanti juga kita akan lihat seperti apa persiapannya Tapi sebelumnya kita bahas dulu berita hot disini Yang malam-malam aku baca instastoryku pada Masih matanya emang kayak sepet-sepet begitu ya Itu jam berapa waktu itu ya Aku lihat itu kayaknya update-an bahwa Dita Sudario dan Denny Sumargo Membatalkan pernikahan mereka Pada beratulangan Gendi banget Yang pertama kali adalah postingannya Dita Sudario Yang membuat orang bertanya-tanya ya Postingannya bunyinya adalah seperti ini Dia repost dari postingannya Angelati Ini kayaknya harus kita udah Angelati Kayaknya tau banyak ya begitu ya Belajarlah dari pengalaman sahabatmu Akhirnya Tuhan kasih kebahagiaan menurut versinya Katanya gitu Imagine a man on his knees Praying that you become his wife Kalau jodoh gak akan kemana Jangan kayak aku dimaksain Akhirnya juga gak bersama dan malah menderita Edita Sudari Oke ngerti orang kok yang arti nih ya Eh kalau Angelati ini ceritanya gimana sih Waktu itu ya dia pernah nikah Tapi habis itu apa gitu ya Terus akhirnya dia dapat lagi yang lain Dan ini juga ini dari Angelati juga Untuk perempuan Oke untuk perempuan semua ya Jangan takut memperbaiki diri Sebab selalu ada lelaki yang rela Bekerja hingga larut malam Tidak lain hanya untuk menemukan Perempuan terbaik yang akan menemani Menemani hidup nanti Lelaki yang bekerja sepenuh hati Agar bisa memperjuangkanmu Untuk dibiliki sebagai pasangan Ada masalah apa sih Kok amik banget ya Untuk dibiliki sebagai pasangan Jiwanya suatu hari Oke Ini adalah pesan dari Angelati untuk Jita Sudari Ada lagi postingan Wah ada banyak postingan deh Malam-malam itu ya Sampai kita tuh bertanya-tanya Kenapa begini Ini ada juga Ada teman-temannya Banyak-banyak hal yang dikasih Oke next Ini ada orang lagi yang bikin Ini siapa sih Oke thank you Saya salah banyak doakan Ini adalah Dita Sudario ya Dita Sudario ngomong gini Thank you Saya salah banyak doakan Supaya cepat pass Pass this chapter of my life Dan orang-orang yang disakitkan Atau dirugikan Karena masalah saya Kesalahan saya memaafkan saya ya Saya gak bisa ulang waktu Saya juga gak bisa apa-apa lagi Suka bingung saya cuma bisa minta maaf Dan doakan Tuhan beri Jalan buat kita semua Masing-masing Ini berisik ada apa sih Dari tadi disini Kan aku lagi baca ya Keganggu loh bacaan aku ya Karena Ah udah ini posting aja Dita Sudario Habis itu Dita Sudario posting lagi Udah mau tidur kayaknya dia Seperti aku juga udah sempet-sempet gini nih Ada postingan apa sih gini ya Dia bilang gini Buat Buat klarifikasi ini Tadinya saya gak mau buat klarifikasi ini Tapi karena saya udah mau tidur Jadi berat karena saya gak mau mantan saya disalahkan Gitu ya Dia bilang ini Seakan saya suci Saya manusia juga banyak salah Banyak tindakan saya yang salah Tanpa sengaja Tolong maafkan Tapi beberapa hal yang saya tidak lakukan Dan banyak orang saksi saya tidak lakukan Dibilang saya melakukan Saya jadi bingung Ya sedih juga Tapi saya percaya Tuhan bela Tapi untuk membuat clear ini Soal salah paham Dan soal komunikasi dan asumsi Bahwa tidak ada perselingkuhan Penyebabnya kita putus Dan Denny itu Setia kok Ini lebih hal-hal yang lain Bukan soal setia atau enggak Dan saya bisa bilang Dia baik setia Dan juga a good person Saya doakan The next one will be much better than me Go get him Girls Girls Go get him Dia sekarang available lagi Begitu katakan Ini baik banget ya Putus Tapi masih mendoakan Dan masih menyuruh cewek-cewek Untuk mengejar dia Begitu Iya Jadi dia klarifikasi Karena beberapa postingnya Denny Sumargo Juga dia merasa Dia yang disalahkan Disudutkan Dibilang tidak setia Dan lain sebagain Dan lain sebagain Tapi coba kita lihat ini Oh ada Kita lihat apa ini sekarang Ini kan udah nih Udah kan Sekarang kita lihat Waktu itu kita pernah Wawancara Dita Sudaryo Dan waktu itu dia mengatakan Apa sih apa yang membuat Dia jatuh cinta Pada Denny Sumargo Dan kita juga sempat tanyakan Denny Sumargo sering ada Berita-berita Inilah itulah Apalah dia begini Begitu-begitu Itu udah diceritain Sama Dita Sudaryo Dan inilah kata Dita Waktu itu Jadi jadiannya 10 bulan Apa yang membuat kamu Tiba-tiba jatuh hati Aduh Dia sangat apa adanya Karena kan dia gak coba Sweet talk aku Atau pake gimmick Macem-macem Karena biasanya cowok Suka rayu-rayu Banyak kayaknya ya Terus cari muka lah Di depan kamu Kalau Denny sama sekali Gak kayak gitu ya Menjadi Denny aja Iya Just like a friend Malah like an older brother Kan dia suka kotbahkan Kayak kasih advice Ngomongnya ini loh Pait lah gitu Pait malah pait Serius Malah cowok paling berani Seumur hidup Aku pernah ketemu Tapi kamu tau gak sih Ada gosip apa gitu Tentang Dini di masa lalu Tau Karena dia apa adanya ya Dia approach Aku kayak temen ya Jadinya Emang semua orang punya masa lalu Dia cerita 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 tuh kamu yang nanya Dia cerita sih Karena kita sharing hidup kan Sebelum kayak pacaran Aku suka minta advice ke dia Begitulah ya Mama Denny jahat Mama Denny jahat Licik plus gitu Waduh Saya memang cuman Cuman apa ya Cuman blablabla Tapi jangan kelewatan Saya mohon maaf Dengan sikap Kanak-kanakan saya 12 bulan Saya diemkan Saya cuekin Saya tegur halus Terusan fitnah Mama saya Sahabat saya Ini sudah kelewatan Jadi banyak orang yang menuduh Bahwa ini semua penyebabnya Adalah mamanya Denny Kayaknya sih Kayaknya gitu ya Aku kan gak tau Aku gak baca catnya Denny semua Nanti kalau aku ketemu Aku minta baca catnya semua ya Boleh Terus ini juga mamanya Juga posting ya Mamanya adalah Mikio Sumargo Ini mamanya kan Mamanya posting gini Katanya mamanya Denny Jahat licik gitu Hati-hati Orang-orang yang suka fitnah Tandanya sirik Bawa aja ke kantor polisi Kenapa takut Bukti ada semua Denny Karena kalau mau ketemu mereka Gak berani Cuma beraninya di belakang Berani X Wow mamanya Ini agak ini ya Nyanya dikasih X ya Kekinian juga ya Beraninya di belakang layar Tapi bukti wax Wax apa sih Bukti wax Bukti WA-nya ada semua Oh WA-nya Oh WA-nya X itu penggantinya WA-nya Oke Bukti WA-nya ada semua Serat aja mereka kantor polisi Penjawaran nama baik Begitu ya Terus ada lagi posting Nah ini akhirnya Denny Sumargo Posting ya Sesudah Dita Posing-posing beberapa Akhirnya Denny posting fotonya Aduh fotonya itu mesra banget Cantik banget Penuh cinta gitu ya Bunyinya adalah She's a good heart Okay Beli lain sebelumnya Sebelumnya She's a good heart Gitu dia bilang A beautiful heart At the wrong time And the wrong guy I will pray for better journey for you Don't let me hurt you Take care your heart You deserve better person than me Encourage all people With your beautiful heart You deserve better love and life Anytime you need my help My door will open for you Sorry for everything I can't be perfect Do you understand Ora Ora ya Dia bilang Ini adalah hati yang begitu cantik Di waktu yang salah Dan cowok yang salah Dia bilang Pokoknya Denny akan berdoa Untuk perjalanan yang lebih baik Buat Dita Dapet cowok yang lebih baik lagi Mohon maaf Aku tidak bisa menjadi Laki-laki yang sempurna Padahal Dita Sudaryo itu Adore Denny Sumargo banget Setahu aku ya Tapi gak ada apanya Aku juga gak tau Next yang berikutnya Ini kalimat juga panjang-panjang Dalam bahasa Inggris Mau aku terjemahin atau gimana Gak usah Ini ada yang bahasa Ada bahasa Indonesia Ada bahasa Indonesia aja Menangislah sampai habis kesedihanmu Setelah itu bangkitlah Dan kejar mimpimu Jangan biarkan benci Dan kemarahan menguasaimu Jangan biarkan sedihmu Menyakiti yang lain Jangan menyalahkan dirimu Dan keadaan Salahkan saya Karena saya lebih kuat Dan dengan hinaan Cintalah Tuhanmu Melebihi hatimu Dan segala isi pikiran hatimu Dan jiwamu Dan perbuatan apa yang dikatakan Tuhan Thank you for sending this photo Ingat selalu tubuhmu Adalah baik Allah Katanya gitu One day you will have bigger life You will understand What I've been giving to you My legacy will go Ya pokoknya gitulah Sedih sih ya bacanya ya Sedih ya Tapi waktu itu Itu ya Ada artikel yang aku baca nih Dilansir dari detik ya Bunyi artikelnya adalah Bahwa Denny Sumargo itu Selama enam bulan Sebetulnya dia sudah Bergulat dengan Ini dia bilang Ini aku quote ya Berat dia bilang Enam bulan saya ulur terus Mikir terus Sampai tidur Sering subuh-subuh Saya kepikiran Dita akan terpukul Paling berat pastinya Karena wanita lebih emosional Terang Denny pada detik hot Pada Jumat Jadi hari ini ya Nah kita wawancara Dita Sudari Pada saat dia bercerita Tentang pernikahannya Itu adalah di bulan Agustus Betul ya Bulan Agustus September Oktober November November Tiga bulan Berarti tiga bulan sebelumnya Denny udah mikir ya Nah kita pernah wawancara Denny juga Lewat telepon Denny waktu itu Susah banget dihubungi Kalau wawancara berdua Dengan Dita Sudari Tetapi pada saat itu Saya pernah bertanya kepada Denny Saya bilang gini Gimana Denny mau menikah Terus dia bilang adalah Iya Takut gak? Ada khawatir gak? Dia bilang gini Denny jawab Sebagai laki-laki Pernikahan itu adalah Awal dari segala yang baik Tapi saya adalah manusia Juga punya kekhawatiran Dan ketakutan Dia bilang seperti itu Oke baiklah Ini waktu itu Kita juga pernah undang Mahmijan ya Ini gak tau ini Mahmijan ini tebakannya Benar atau Apa Karena dia waktu itu Melihat aura Katanya auranya gak warnanya pink Jadi kayaknya agak susah Untuk cocok Itu kata Mahmijan Ya Kan Mahmijan mau ngepost Postingannya di Rumpi Nonsiri Terima kasih Mahmijan Jangan lupa tag ke aku ya Supaya follower aku nambah Oke kita Boleh Wawancara dengan Mahmijan Waktu itu berikut ini Rawangan Denny Sumargo Yang ini Aktor yang berbakat Saya rasa Kadir karakternya juga oke lah Gitu aja sebenernya Jangan yang agak-agak kemana-mana Masih sore Kak Ros Masih Simbol kuat dari asmara itu Apakah awet atau tidak Oke Menurut saya tidak awet Menurut saya tidak awet Gitu kata Mahmijan Mahmijan auraku warnanya apa Ya kan Pink juga gak sih Oke itu ya Sekarang kita menuju ke Bintang tapu kita yang pertama Ini adalah seorang fotografer Yang foto-fotonya kemarin Viral rame sekali Karena dia memotret beberapa artis Dengan baju prinses Wawancara Di dalam profil Fandi Santoso Berikut ini Eh Susanto Fandi Susanto Fotografer kelahiran Sumbawa Besar 5 Juni 1990 Ini namanya menjadi hits Ketika dirinya melakukan Pemotretan ala Disney Yang melibatkan beberapa artis Untuk pameran foto tunggalnya Dengan judul Everless Beauty Dalam pemotretan tema Disney ini Fandi telah memotret beberapa artis Di antaranya Kezia dan Angel Karamoy Sebagai prinses Elsa dan Anna Ariel Tatum sebagai Little Mermaid Aurel Hermansia Sebagai prinses Jasmine Dan Inul sebagai prinses Merida Yang banyak dipuji netizen Karena dianggap paling mirip Dengan karakter aslinya Awal karirnya Bukanlah sebagai fotografer Bermula sejak lulus Dari kuliah farmasi Di tahun 2012 Fandi memulai karir fotografinya Di Surabaya Dengan ciri khas Foto smooth Soft dan romantic Klien pertamanya Yaitu Cherry Bell Berkat rekomendasi Dari Cherry Bell Klien artis semakin berdatangan Hingga kini sudah lebih Dari 100 klien public figure Walaupun sudah banyak artis Yang menjadi kliennya Fandi memiliki keinginan Untuk memotret Agnes Monika Anggun Katy Perry hingga Nikki Minas Seperti apa keseruan cerita Di balik pemotretan Yang dilakukan oleh Fandi Dan seperti apa hasilnya Jika Kak Rose Berfoto ala Disney Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Oke kita sudah bersama Mas Fandi Susanto Fandi Susanto Fandi Susanto Fandi Susanto Ini karya-karyanya lagi rame Orang lagi lihat Lucu juga ya Foto tetap Artis-artis Prinses-prinses Ini baju sebelah saya Ini harusnya saya pakai ya Nanti kalau sempat aku pakai Ini adalah baju karakter Merida Merida Di film Disney Yang judulnya adalah Brave Dia orang Irlandia Jago memanah Dan gak nurutan orangnya Gak suka nurut Itu kayaknya aku banget Coba kita latihan Ini ada foto 13 artis Yang difoto oleh Fandi Ini Merida Ini kemarin yang memakai Adalah Inul Daratista Kemudian ada lagi Ada beberapa lagi Ada Ariel Ini adalah Ariel Tatum Karena namanya mirip Kemudian next Oh ini ada Aurel Sebagai Prince Jasmine Prinses Jasmine Ada Donita jadi Aurora Oke dan terus Apa lagi Apa lagi Oh ada Jedar Sebagai Cinderella Sepatu Kacang Angel dan Keisha Karamoy Aurora Kok Aurora bukan ini Frozen Frozen Kakak beradik Frozen itu ya Let it go itu ya Terus ini jadi Pocahontas ini Marissa Manusa Nasution Terus kemudian Nafa Urba jadi Bele Kok kenapa bukan Angel Laga Ini harusnya Rilis sebagai Snow White Terus ada lagi Apa sih Oh Sarwenda sebagai Mulan Apalagi Apa lagi Pocahontas Udah ya Terus apa lagi sih Udah Udah ya Ini ada 13 Pokoknya masih ada tanda tanya Belum rilis ya Updatean sebelumnya Oh ini updatean sebelumnya Tapi aku mau tanya Gimana caranya Kamu menghubungi artis-artis ini Dan apakah mereka Yang memilih karakternya Atau kamu yang pilihin Sebenarnya sih Sudah beberapa kali Kan collab sama artisnya juga Dari tahun 2015 deh Habis gitu Pingin nih buat sesuatu Gitu kan Untuk di tahun 2016 Nah mulai tuh Kita melakukan pemotretan Dan aku menghubungi sih Artisnya Kak sekalian dong Photoshoot Terus aku punya satu karakter Yang konsepnya kita simpan Oh konsepnya disimpan Jadi ini pembuatannya dari tahun 2016 Oh serius Jadi bukan baru Baru banget bukan ya Jadi prosesnya Berapa lama Dua tahun berarti Dua tahun sih totalnya Cuma kita juga pelan-pelan Karena project santai lah Sebenarnya Idealisme fotografer aja Idealisme kamu Jadi dari dulu Kamu punya rencana kayak gini Atau apa sih sebenarnya Yang kamu harapkan Apa sih dengan Nah sebenarnya dari Brand nama aku kan FD Photography Itu kita lahir dengan Konsep beauty Dan konseptual sih sebenarnya Jadi aku pengen aja Punya pemikiran-pemikiran Yang aku apresiasikan Atau Keliatanin lewat foto Gitu Ini menentukan karakternya Kamu yang nentuin Atau mereka yang Pilih Kebetulan aku memilih Tapi mereka Oke oke aku mau banget nih Ada gak yang kamu pilihin Tapi mereka gak setuju Enggak mau aku maunya ini Ada gak So far sih mereka Nurut-nurut aja ya Kenapa kamu pilih Untuk brave Itu adalah Inul da Ratista Karena yang suka pake wik Bunda Bu Ratu itu Oh itu tergantung masalah wik ya Ya koleksi wiknya banyak gitu Terus ada juga yang Oh ini Tinkerbell ya Terus ada juga yang Ini siapa sih Arwan Marsha Oh Marsha Arwan Marsha Arwan Oke terus ada juga yang protes Katanya Protes dengan konsep Prinses Jasmine ya Karena katanya Prinses Jasmine kan dari Timur Tengah Kenapa ada Bindinya Seperti jadi kayak India Iya gitu Baca gak ada Dokumennya Ada-ada Ada beberapa Apa kamu Menjelaskan apa Cuma sebenarnya kita sebelum melakukan Pemotretan juga sudah melihat Beberapa referensi kan gitu Jadi kita ambil yang paling Ikoniknya gitu loh Sebenarnya Yang mempercantik foto itu apa Mempercantik foto Jadi kalau masalah Autentifikasinya ya Ini karena beauty Jadi supaya Supaya cantik gitu Ini cantik Cantik sekali dia Eksotis gitu ya Eh kalau misalnya aku nih Kamu lihat ya Aku lihat aku Oke Fadu ya Kenapa ketawa sih Bawang putih-bawang merah Bawang putih mas baik ya Oke aku cocoknya apa Coba Jasmin cocok ya kan Eksotis juga Eksotis ya Terus yang Merida sih cocok sih Emang karena gak nurut ya Moana-Moana gimana Moana No-no Moana kan lebih gempa Oh aku langsung Baik terima kasih Oke Coba kita Kita pengen tahu juga tentang Background kamu sebenarnya Fandi Susanto Kamu itu katanya adalah Sarjana Farmasi betul Sarjana Farmasi apotekar lengkapnya Jadi Sarjana Farmasi apotekar Sarjana Farmasi apotekar Sekolahnya dua kali Oh sekolahnya Jadi setelah ambil S1 Jadi 8 tahun No Jadi untuk apotekar itu Sarjana Profesi namanya Jadi 1 tahun Oh 1 tahun Jadi kira-kira 5 tahun 6 tahun gitu 4 tahun setengah Berarti kan serius ya Kamu gak cuma S1 Tapi profesinya juga diambil Kamu kerjain gak itu Oh kerjain Makanya lulusnya juga cepat sih Oh maksudnya kamu Sekolah itu kamu Tekuni Sebagai profesi Oh jadi kamu apotekar juga Oh enggak Oh kalau misalnya Berjalan untuk apotekar enggak sih Enggak Jadi ngapain kamu kuliah Kamu ngapain kuliah itu lama-lama Karena kakakku dokter Terus Dokter di Sekarang lagi lebih spesialis juga Jadi kita pingin buat usaha keluarga pada saat itu Cuma passion aku sih Memang tetap di foto sebenarnya Orang tua tahu bahwa kamu passion Orang tua mengizinkan nanti kamu Setelah graduate ya Kamu ambil Yang penting kuliah dulu Selesai Abis itu terserah Karena pada saat itu Profesi fotografer belum menjanjikan Oh Kalau sekarang udah menjanjikan Puji Tuhan Puji Tuhan Setelah ini kamu Kamu memuncul dengan proyek ini Banyak gak orang yang Eh minta foto dong Dengan konsepnya sama gitu Terutama untuk yang Prinses kemarin pecah Itu semua tuh dari Surabaya Dari Makassar Medan Semua dateng Bahkan tadipun tuh ada meeting kak Jadi Sud langsung minta konsep Dan Full 3D di animasi Eh kamu harus beauty ya Harus beauty Kalau aku minta foto jadi male fashion Boleh gak sih Boleh Belum ada deh Belum ada kan Male fashion kan beauty menurut aku ya Beauty dari Dengan caranya sendiri Begitu ya Terus Modal awal kan Orang tua kamu harus lulus kuliah dulu Orang tua yang mau Kamera pertama kamu deh apa Kamera pertama kamera pocket Dari SMA sebenarnya Oh gitu Canon pocket gitu Model-model kamu siapa? Temen-temen sih Jadi aku bergerak di OSIS Segala macam kan Jadikan model Terus di Widya Mandala Tempat aku kuliah Juga aku sebagai Anggota LPM Yang mengurus majalah Om majalah dan lain sebagainya gitu Terus Terus masuk terjun ke profesional Kamera pertama kamu apa? 7D Canon Eh mahal kan itu Tau harga ya Ike ya Oke Sempernya itu Itu kamu sendiri atau orang tua ikut support? Enggak sih Disupport juga sih sebenarnya sama orang tua Kan karena sudah dijanjikan pada saat itu Oh jadi kamu kuliah dulu baru boleh terserap aja gitu Dan ternyata apa kata orang tua kamu setelah kamu sekarang Apa ya Oke berjalan banyak lain Mereka support banget sih mama sama bapak Sampai saat ini Support ya Jadi aku kapan di foto? Kenapa kamu gak binta aku sih di foto? Ayo cus gak Cus Luusnya pake gini ya Aku pake keben aja deh ya Oke baiklah Nah coba kita lihat ini ada beberapa fotografer profesional Indonesia juga Yang namanya juga cukup dikenal Sering memotret artis-artis Tapi ada juga beberapa yang mereka memiliki spesialisasi yang berbeda juga Coba kita lihat ini ada beberapa fotografer ya Ada Ini ada Rio Motret Kemudian ada Siapa lagi? Dira Bahir Kemudian ada Umas Darwistri Adi Ini juga foto memotretnya khusus spesialisasi model ya Ada Jimmy Skander Ini tuh kamera semua ya Ya ampun Banyak ya Oke terus abis gitu ada Ada Ini mas Jimmy Skander ini khusus untuk yang di istana Istana Oke Apa sih yang membedakan kamu Terutama untuk Rio Motret Atau Dira Bahir Atau Mas Darwistri Adi Yang memang mereka fotonya juga beauty Beauty model gitu Apa yang membedakan kamu? Kalau aku sih menekankan memang lebih beautynya Beautynya Jadi memang banyak klien-klien yang datang ke aku pun Ya aku maunya kayak ini Mereka tunjuk hasil foto aku lagi gitu loh Terus emangnya maksudnya aku pancing juga kan Apa yang membedakan apa segala macam Ya mereka gak tau aku suka aja dari sisi warna Kamu edit gak? Aku bisa gak di edit jadi lebih kurus? Pasti Pasti katanya gitu ya Bisa ya? Pasti bisa Pasti bisa ya Oh kalau gitu aku menjadi Ariel aja Biar perutku kota-kota kan di edit Oke Oke Nanti abis ini aku mengganti baju ya Mau difotoin sama Vandina Boleh gak? Kamu edit bisa secepat gilat gak? Gak usah edit nih Kita liat langsung aja udah Langsung ya bisa ya Aku tanpa edit harus cantik ya Awas kalau gak ya Oke oke kita liat dulu Ini live report persiapan Who Transmedia Yang ada di Trans City di BSD Kita liat seperti apa persiapannya Berikut ini Ya lima menit nih Oke ganti baju ya Thank you Kak Ros Nah Jason sekarang lagi ada di lokasi dimana kita akan merayakan hari ulang tahun Transmedia yang ke-17 Tepatnya ada di BSD City Sunburst Nah kalian harus datang ke sini ya Karena seperti yang di belakang Jesslyn sudah terlihat fans-fansnya sudah berdiri dan nge-tag tempat duluan Karena bakal banyak banget performance dari artis-artis tanah air dan juga luar negeri Luar biasa banget Seperti di belakang Jesslyn sudah ada cita-citata yang lagi perform buat nanti malam Nah acara hari ulang tahun Transmedia ini akan berlangsung selama 3 hari 3 malam Udah kayak kawinan India aja nih Selama 3 hari itu kita juga memiliki tema yang berbeda-beda Dan malam ini adalah temanya nostalgia 3 dekade Dari tahun 80-an, 90-an, dan 2000-an Jadi pokoknya kena banget deh Siapa aja yang akan perform hari ini Ada Jambrut, ada Reza, ada Cita-citata, ada Afgan Waduh banyak deh Tapi bukan artis tanah air aja Karena besok ada artis yang jauh dari Korea yang akan ikut memeriakan Hood Transmedia Siapa lagi kalau bukan Suju D.N.I. Dan di tanggal 16 itu juga ada Hyoyun loh yang dari SNSD Makanya kalian buruan datang aja langsung ke sini Karena tidak dipungut biaya Alias gratis Nah tuh buruan ajak teman-teman, family, tetangga, semua pacar ya kan Datang ke sini ikut memeriakan dan menikmati langsung dengan mata kepala sendiri Karena sekali lagi ini gratis Wah luar biasa banget ya Dan hari ini tuh cuacanya mendukung banget Serah, bikin happy Jadi kalian bisa joget-joget Ria di sini Nah malam ini akan dimulai jam 18.30 Walaupun masih 2 jam lagi menuju pemulainya acara Hood ini Tapi udah rame banget orang untuk datang ke sini Tuh bisa dilihat di belakang Jasleen ya Banyak orang-orang yang udah ngetek tempat Untuk berdiri di barisan utama Makanya jangan lama-lama buruan ke sini Oke Nah itu dia live report Jasleen Langsung dari BSD Sunburst Kembali ke studio Adio Madejo Terima kasih.